Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Rencana pembebasan lahan pembangunan polsi di Kecamatan Selagan Raya akan segera terwujud. Pihak Kecamatan telah menentukan lokasi lahan yang tepat dan strategis. Komitmen pemerintah Kabupaten Muko-Muko dalam mendukung rencana program infrastruktur Polri untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, terus ditingkatkan mulai dari perluasan lahan polsek dan pembangunan polsek. Berdasarkan usulan dalam Musrembang Kabupaten pada tahun 2022 yang lalu, untuk pembebasan lahan pembangunan kantor polsek di Kecamatan Selagan Raya, telah mendapat lahan untuk pembangunan kantor polsek. Lahan itu dapat dan dicualnya per coupling. Jadi dapat dua coupling, jadi yang satu harganya 125, yang satu harganya 130, jadi 255 juta. Dengan terwujudnya kantor polsek di Kecamatan Selagan Raya ini, nantinya berharap pelayanan dan keamanan dapat lebih dekat dan maksimal, khususnya di wilayah Kecamatan Selagan Raya. Tim Liputan TVR Bengkulu melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.